Pemirsa Bahana Tanah Pilih Resital 2021 berjalan sukses. Marching Band Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Jambi itu tetap menghadirkan atraksi yang atraktif untuk dinamati oleh masyarakat. Bahana Tanah Pilih Resital 2021 dikelar di Taman Remaja Kota Baru pada Sabtu 4 Desember 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemudaan dan Olahraga Kota Jambi, Moncar Widaryanto, dan perwakilan Distri Kota Jambi, perwakilan DLH Kota Jambi, perwakilan Pol PP Kota Jambi, perwakilan KONI Kota Jambi, dan undangan lainnya. Resital Bahana Tanah Pilih 2021 ini merupakan hasil latihan siswa sekolah di Kota Jambi yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun belakangan, dengan tujuan untuk membentuk pemuda yang sehat dan kreatif. Kepala Dispora Kota Jambi, Moncar Widaryanto mengatakan, marching band Bahana Tanah Pilih adalah tim marching band binaan pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, yang dibentuk dengan tujuan untuk menjadi salah satu wadah kegiatan bagi pemuda-pemudi di Kota Jambi. Pershing band ini merupakan ekspresi kreatif seni pertunjukan, pagelaran yang memadukan antara koreografi, gerak kontemporer, dengan aransemen komposisi musik yang dinamis. Proses pendidikan pemuda melalui marching band memiliki manfaat piskis, medis, intelijensial, dan psikologis yang sangat positif. Para pemain terbaik dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan dan penerimaan anggota baru secara simbolis. Penutup dari semua kegiatan pembinaan kita kepada adik-adik masing band Bahana Tanah Pilih di tahun 2021. Dan harapan kita kepada pemuda dan pemudi, kita harus berkreatif walaupun di masa pandemik ini harus memiliki keterampilan, memiliki karakter. Jadi di masing band Bahana Tanah Pilih ini merupakan masing band pemerintah yang dibawa binaan dinas pemuda dan warga Kota Jambi. Dan kita berharap nantinya pemuda dan pemudi Kota Jambi memiliki skill keterampilan di musik, kemudian di kolaborasi kesenian. Jadi pemuda-pemuda yang Kota Jambi berharap di masa pandemik ini bisa mengisi waktunya dengan kreativitas di musik dan seni.